Intro Halo sahabat literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Buat kita semua Selamat datang kembali di channel youtube Agroliterasi Pada kesempatan pagi hari ini Kembali kami hadir untuk menginspirasi Petani dan peternak di seluruh tanah air Ya kembali lagi hari ini kita Akan membahas tentang Ternak entok Hari ini kita khusus membahas tentang Cara Agar Ternak entok tidak Gampang sakit ya terutama pada Saat muslim hujan Seperti sekarang ini Jadi hari ini saya akan membuat Semacam tutorial Ramuan istimewa Yang bisa kita gunakan Untuk meningkatkan Sistem kekebalan tubuh Daripada ternak entok Ya Yaitu dengan menggunakan Daun atau rebusan Daun pepayah Kita akan mengambil Daun pepayah Yang menunjukkan kita rebus Sebagai bahan Dasar untuk ramuan Ya oke Sahabat literasi Jadi hari ini kita akan mengambil Ya daun pepayah Jadi kita memilih daun pepayah Yang Kira-kira sudah cukup tua Menjadikan sebagai bahan Dan harus membuat ramuannya Ya cukup satu Cukup satu lebar Ya untuk membuat Ramuan Istimewa Untuk entok Agar tidak mudah Sakit Ya selanjutnya kita Kita akan memotong-motong Yang daun pepayah Menjadi ukuran yang Lebih kecil Kita potong Menjadi beberapa bagian Dan kemudian nanti akan kita cuci Dengan menggunakan Air bersih Ya selanjutnya Daun pepayah Yang sudah kita potong-potong Kemudian kita Cuci sampai bersih Sebelum kita melakukan Proses perutusan Terima kasih Ya selanjutnya kita Melakukan perebusan air Air bersih sebanyak Kurang lebih Satu setengah liter Itu kita Rebus sampai mendidih Kemudian nanti Kita masukkan Daun Pepaya Ya setelah airnya Mendidih Kita bisa lihat Sudah mulai mendidih Kemudian daun Pepaya yang sudah kita Potong Kita masukkan Kedalam air Kita masukkan Satu persatu Dan selanjutnya Kita rebus Ya kurang lebih Sekitar Dua menit Kurang lebih Sekitar Dua menit Rebusan daun Pepaya Kita anggap Sudah Cukup baik Untuk kita berikan Pada Terna entok Ya dari beberapa Artikel Yang saya baca Ya ternyata Rebusan air Pepaya ini Bukan hanya untuk Ternak ya Ya Untuk manusia Juga bagus Ada beberapa Manfaatnya itu Adalah Untuk Disamping untuk Meningkatkan Sistem kekebalan Tubuh Rebusan air Pepaya ini Juga bisa Bermanfaat Untuk Mencegah Atau Langkah pencegahan Terhadap penyakit Diabetes Serta untuk Menurunkan Tekanan darah Ya sahabat literasi Setelah Kurang lebih Dua menit Ya Daun pepaya Yang kita rebus Jadi itu Sudah bisa kita Komponen Sudah bisa kita matikan Dan kita Diamkan Beberapa Saat Ya Dan selanjutnya Rebusan Daun pepaya Itu kita Saring Dan airnya Kita Dinginkan Sedangkan Daun Pepaya Yang telah kita Rebus tadi Itu bisa kita Jadikan sebagai Campuran Pakan Untuk Ternah Entok Jadi airnya Kita dinginkan Dan nantinya Akan kita Berikan pada Ternah Entok Ya Kita berikan langsung Air rebusan Daun pepaya Kita berikan langsung Pada Ternah Entok Ya Ternah Entok Disini Ternah Entok Yang berumur Tiga Dan empat Bulan Jadi sekali lagi Pemberian Rebusan Daun pepaya Ini sangat Bermanfaat Guna Meningkatkan Kekebalan Tubuh Daripada Ternah Entok Agar Tidak Mudah Sakit Ya Terutama Pada Musim-musim Hujan Seperti Sekarang Ini Sahabat Literasi Kiranya Sampai Disini Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Dapat Penginspirasi Petani Dan Peternak Di Seluruh Tanah Air Kami Akhiri Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekani Pekani Ss Kami Pekani Kami 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 畫atuh Jake Kami Tombai Good Fariento Terima kasih.